Intro Pemirsa isu-isu yang mengganggu reputasi Bali yang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling bikin bahagia di dunia dipastikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekrab Sandiaga Salahuddin Uno bisa diselesaikan bahkan ia meyakinkan seluruhnya tertangani dengan baik Dikutip dari kantor berita antara, Kamis 18 Agustus, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya memastikan bahwa isu-isu terkait Bali yang mengganggu Narasi positif dan reputasinya akan segera ditangani Dirinya bersama tim terus memantau setiap isu yang keluar dan berkenaan dengan Bali Penghargaan yang didapat Bali sebagai destinasi wisata paling membuat bahagia Menurut klub Mediterrane atau klub Med Brancis ini, kata Sandiaga menjadikan pihaknya bekerja lebih keras lagi Sandiaga menceritakan pengalamannya Setiap hadir di Bali, ia menyebut bahwa Pulau Dewata mampu menawarkan pengalaman yang aman, nyaman, dan menyenangkan Beberapa hal yang menjadi fokus dalam survei klub Med dari perusahaan Perancis ini adalah angka kejahatan, keamanan polusi, dan harga minuman di berbagai destinasi wisata di dunia Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Cok Oko Arta Ardana juga melihat bahwa faktor manusia, alam, dan budaya turut jadi pemicu Dengan demikian, Wakil Gubernur Bali yang akrab dipanggil Cok Aceh itu mengatakan Pemangku, kepentingan, dan pelaku perusahaan harus turut menjaga penghargaan tersebut Menurutnya, untuk mencapai penghargaan tersebut, tidak mudah sehingga harus dijaga Diharapkan semua masyarakat di Bali, baik yang terlibat dalam perusahaan atau tidak, agar bersama-sama bekerja untuk Bali Upaya Sandiaga Uno dalam menangani isu negatif yang menimpa Bali, sempat dilakukan dengan mengunggah sebuah video farodi Pada Jumat 5 Agustus yang menjawab keterangan senator Australia, Pauline Hansen, yang menyatakan bahwa terdapat kotoran sapi di jalanan Bali Balipos melaporkan